Yang luar biasa kepada Bapak Ketua Jurusan atau Prodi, Bapak Ganjar, dan kepada mantan ketua Prodi atau jurusannya, Bapak Reza, serta Mbak Safira yang menjadi moderator mengawali MC dan Mas Reza, Bapak-Ibu sekalian serta para mahasiswa, terlebih dahulu mohon izin saya untuk sharing, share screen materi. Untuk menjadi negara ini masuk dalam kategori negara maju, atau negara miskin, atau negara berkembang, salah satunya itu ditentukan oleh jumlah entrepreneur-nya. Ditetapkan itu, entrepreneur itu jumlahnya antara sekitar 10-14%. Kita bisa mengukur jumlah yang melihat berapa, jumlah akun yang melihat ikan kita berapa, berapa yang mampir ke website kita, berapa yang melihat video kita, itu bisa kelihatan selamat menikmati. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arief Bicaksono dari Area Marketing PT Nutrifood Indonesia. Mengucapkan terima kasih atas kesempatannya kepada Prodi Berikanan, atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya untuk menjadi pemateri pada kegiatan Hibah PKMM 2021. Harapannya bisa meningkatkan kapasitas teman-teman di Perikanan untuk membentuk jiwa entrepreneurship, terutama pada kegiatan aqua entrepreneurship. semoga ilmu yang diberikan dapat memberikan manfaat buat teman-teman dan dapat di aplikasikan ke kehidupan sehari-hari untuk men-support kegiatan teman-teman, terutama untuk berbirausaha. selamat menikmati. selamat menikmati. Pertama, kita lakukan aklimatisasi kepada ikan dengan cara kantong ikan direndam atau dihapungkan di atas permukaan air selama 15-20 menit. Pada proses terakhir, yang dilakukan adalah kelepasan. Buka kantong, kemudian biarkan ikan keluar dengan sendirinya. selamat menikmati. Perkenalkan, nama saya Fatura Manadisa Putra. saya merupakan mahasiswa dari program studi aqua kultur Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini, saya akan bercerita tentang bagaimana program PKKM atau program kompetisi kampus merdeka tentang aqua entrepreneurship. kami merasa senang dengan adanya PKKM kompetisi mahasiswa lebih ditingkatkan dengan adanya pelatihan-pelatihan. Tentunya akan menyiapkan mahasiswa untuk bersaing di dunia kerja setelah lulus kuliah. Program aqua partnership ini sendiri yaitu mempunyai tujuan aqua partnership untuk melatih mahasiswa agar mampu menerapkan dan mengaplikasikan secara langsung seluruh aspek yang terkait dalam sebuah usaha berikanan. Perkenalkan, saya Erika Nurhalima, saya merupakan salah satu mahasiswi di program studi aqua kultur Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini, saya akan memberikan testimoni terkait program kompetisi kampus merdeka. Salah satu program yang saya ikuti yaitu program aqua partnership yang diselenggarakan oleh program studi aqua kultur. Jujur, saya sangat senang dan sangat beruntung sekali dengan adanya program aqua partnership ini karena saya dapat melatih skill dan kreativitas saya dalam bidang berwirausaha, khususnya di bidang aqua kultur ataupun perikanan budaya. Kami ini tim PKMRT dengan judul Antibakterial Edible Coating Kombinasi Kulit Kisang Lepok dan Esesia Oil dalam upaya mempertahankan mutu pelatikan dunah. Dan kami beranggota kan saya sebagai ketua, ada anggota 1, Aditya Melutiasih, anggota 2, Rodiyatil Umi, Nasi Buwan, anggota 3, Fia Andriana, anggota 4, Rehan Almira, dengan dosen mendamping Bapak Sonia Andriawan, SPIMP, MSJ. Perkenalkan nama saya Novia Fatih Kasari, jurusan aqua kultur Universitas Muhammadiyah Malang. Menjadi mahasiswa perguruan tinggi terbaik merupakan suatu kebanggaan dan rasa syukur yang tidak henti kami ucapkan. Fasilitas dan dukungan yang luar biasa dari Bapak Ibu dosen pada kegiatan Talent Student Competition sebagai wadah dan upaya kami dalam menggapai impian pada prestasi nasional maupun internasional. Peran Bapak Ibu dosen dalam pendampingan kegiatan tersebut sangat berarti. Waktu, ilmu, saran, diskusi, dan pengalaman baru dalam kesempatan mengikuti kegiatan tersebut sangat berharga. Privilege sebagai mahasiswa harus dimanfaatkan dalam pengembangan passion menjadi diri sendiri. Warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Diki Mulyanto, mahasiswa aqua kultur UMM Angkatan 17. Saya di sini mengucapkan banyak terima kasih pada jurusan karena berkat dari program PKKM, saya bisa lolos pendanaan PKM serta lolos BIMNAS dengan skema PKMR. Dalam setiap kegiatannya, selalu ada pendampingan, sehingga saya dapat memaksimalkan PKM saya. Saya sangat senang bisa menjadi bagian dari Prodi Aqua Kultur UMM. Semoga ke depannya Prodi Aqua Kultur menjadi lebih baik. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!